Saudara video ambulans pembawa pasien dan di-stop saat rombongan Presiden Joko Widodo melintas di samping, sampit saudara, di daerah Kota Waringin Timur, Kalimantan, Tengah ini viral. Nasib, nasib na pasien, teman tak. Demi rombongan Bapak Joko Widodo, na. Sopir ambulans merekam situasi saat kendaraannya dihentikan petugas karena rombongan Presiden Joko Widodo akan melintas pada selasa lalu. Sopir menunjukkan ada dua penumpang dan seorang pasien di dalam ambulans tersebut. Sang Sopir mengaku membuat video yang viral agar mendapatkan prioritas jalan karena sedang membawa pasien yang kritis. Sementara itu Kabupaten Humas Polda, Kalimantan, Tengah menyatakan Sang Sopir ambulans tidak menyalakan lampu rotator dan tidak memberitahu sedang membawa pasien. Tim TNI Bori dan Mas Pampres sudah mengamalkan jalur. Cuma pada saat itu memang warga cukup memperlukan. Tim ditemukan dengan melihat rangkaian pengamalan dan pengamalan dari Pak Presiden. Dan tim ambulans tersebut memang para saat itu memasuk. Cuma pada saat itu tim ambulans sepertinya tidak menyalakan rotator dan tidak memberitahu bahwa di dalamnya ada pasien. Nah ini menjadi atensi duran dan kita menjadi evaluasi ke depannya. Yang mana pada saat itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis. Dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Sementara itu saudara pihak Istana Kepresidenan pun meminta maaf usai viral video ambulans yang di-stop saat rombongan Presiden Joko Widodo melintas di sampit kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pesan maaf ini saudara disampaikan melalui keterangan tertulis oleh Deputi Protokol Pers dan juga media Satpres Yusuf Permanah. Pada dasarnya SOP kami untuk ambulans adalah diberikan prioritas utama jalan atau akses tidak boleh dihambat termasuk juga mobil pemadam kebakaran. Kami memohon maaf kepada keluarga dan juga masyarakat atas kejadian itu dan akan selalu mengingatkan kembali kepada semua jajaran pengamanan.